Dengar Laila, apa kau suka yang ini? Sejujurnya, Diana, ini... Apa dia punya kutil di bibirnya? Tidak, terima kasih. Iya, itu benar. Oh, lihat, lihat. Nastia, ini tepat untukmu rambut merah dan bintik-bintik. Bagaimana, Nastia? Iya, apa kau serius? Aku sebenarnya berambut coklat. Aku suka berambut coklat. Iya, untukmu secara umum ideal. Tidak, Diana. Terserah dirimu saja. Laila, lihat, ini pirang sekali. Iuh, aku tidak suka yang pirang. Hmm, ya, ya, sudah. Oh, Nastia, Nastia, lihat ini. Ini ideal untukmu. Iya, kan, coba lihat. Oh, iya, dia tampan. Iya, sebenarnya ditampan. Sehingga ini buat aku saja. Itu untukmu saja. Hei, Diana, kau kan sudah punya smiley. Kita ini memilihkan pria untuk Laila dan Nastia. Iya, jadi, teman-teman, jadilah lebih aktif dan aktif. Karena aku lelah menjadi jomblo. Teman-teman, lihat pria yang kutemukan ini. Aku akan menulis pesan padanya sekarang juga. Oh, Diana. Diana, ini adalah akhir dari hubunganmu dengan smiley. Diana, kau punya smiley. Karena itu aku yang akan menulis. Kirimkan nomornya. Teman-teman, nanti saja menulisnya. Sekarang ayo kita minum teh. Oh, iya. Oh, iya. Ayo kita minum teh. Ayo. Teman-teman, aku sudah memutuskan akan menikmati susu untuk diriku sendiri. Dan aku mungkin akan mengambil yoghurt. Dan aku ingin minum teh. Dengar, aku ada pertanyaan. Kenapa kau perlu mencari pria? Apa kau sudah melihat guru olahraga baru kita? Dia itu hebat sekali. Dan juga keren. Diana, bagiku hubungan antara siswa dan guru itu tabu. Tolong ambilkan aku sosis. Aku mau masak. Mayla, ambil ini. Guru olahraga yang baru berusia 19 tahun. Diana, apaku tidak dengar? Tidak. Lagi pula, dia bukan tipeku. Dia jelek. Musim panas kan segera tiba. Kita akan ke camp bersama-sama. Di sana, kalian akan menemukan pacar. Tentu saja, Diana. Jika camp dan liburan musim panas berakhir, apa itu akan menjadi camp selamat tinggal untuk pacar? Aku ingin punya pacar untuk kita sendiri. Bukan hanya untuk liburan musim panas. Diana, siapa itu? Ya, mungkin saja itu kurir. Aku akan buka pintu. Teman-teman, mungkin saja kostum kita sudah datang. Astaga, bayangkan bagaimana reaksi para pria di sekolah saat mereka melihat kita dengan kostum itu. Lailah, bayangkan juga reaksi para gadis di sekolah. Iya, mereka semua akan iri. Teman-teman, aku sudah ambil paketnya. Dan kalian tahu, ada kurir yang datang. Siapa kurir itu? Yang jelas, kurir itu sangat imut dan lucu. Usianya 17 tahun. Aku ingin bertemu dengannya, tapi dia sangat pemalui. Ya ampun, aku mau mengambil paket dengan jasa kurir itu. Dan yang antar pasti pria itu lagi. Teman-teman, tidak usah banyak bicara. Ayo coba kostumnya dan pergi ke sekolah. Baiklah, teman-teman. Ayo bersenang-senang mencoba kostumnya. Iya. Hei, tunggu sebentar. Kostumnya sangat terang. Aku ingin memakainya secepat mungkin. Ini benar-benar cantik. Teman-teman, ini kostum kalian warna hijau muda. Aku dan Yana warna merah muda. Ayo, ganti paketnya. Mana kostumku? Oh iya, Yana. Ini ambil. Oh iya, aku akan coba. Ini milikku. Wow. Kalian terlihat keren sekali. Kalian terlihat keren, kita akan pergi ke sekolah. Iya, ayo kita ke sekolah. Teman-teman, kita akan hiasi dunia dengan kecantikan kita. Iya, Yana. Hmm, ayo cium aku. Grusia, jangan menjadi ceroboh ya. Grusia, arti yang kalian harus berbaikan. Kalian pasangan yang keren. Oh, Susia, jangan berisik. Aku tidak tahan mendengarnya. Dan aku tidak akan tahan dengan dia. Aku tidak membutuhkan dia. Kau tidak membutuhkanku. Aku tidak membutuhkanmu. Aku punya wanita lain karena dia di benakku. Dan aku menyukainya. Kostia, kau dengar. Marusia dan Artem putus. Boleh aku berganja dengan Marusia? Marusia tidak cocok denganmu. Mari mencari gadis yang sesuai. Apa maksudmu tidak cocok? Dia cantik dan juga pintar. Dia itu lebih tinggi darimu. Kau terlihat buruk dengannya. Tapi kau setiap sepertinya aku akan cocok dengannya. Dia besar dan aku tidak kecil. Kau akan terlihat seperti semut dengan latar belakang Marusia. Apa kau menyukainya? Patrick, kita tidak boleh kehilangan gadis kita. Aku tidak mau seperti Marusia dan juga Artem. Iya, aku tidak akan pernah mau kehilangan Susia. Kau tahu, Artiem? Kau menukar Marusia untuk beberapa gadis. Tapi yang utama bukanlah kecantikan eksternal, tapi internal. Oh, Grushia. Aku setuju denganmu. Tapi tidak sepenuhnya. Kita semua cantik. Baik di luar maupun di dalam kita. Halo, teman-teman. Justru karena para gadis inilah para pria meninggalkan kita. Wow, Kostia. Hari ini pemandu sorak tidak ada bandingannya. Iya, Layla. Luar biasa. Begitu juga Diana dan Nastia. Hei, apa kalian perhatikan sesuatu? Diana, diam. Jadilah rendah hati. Bagi gadis cantik, kerendahan hati tidak ada gunanya. Hei, semuanya. Apa melihat para pemain basket? Kami butuh mereka untuk memeriksa kami secara tepat. Diana, tenanglah. Bro pasti-pasti akan menyukaimu. Grushia, Marusia. Hei. Iya, iya. Kostumnya aneh. Aku tidak mau memakainya. Hei, kalian lihat apa? Patrick, hello. Asusnya, aku melihat ke pintu. Ada lalat di sana. Artiem, tolong tutup rahangmu itu. Marusia, aku ini bebas sekarang. Teman-teman, ayo kita pergi. Keirian anak-anak sekolah ini tidak masuk akal, ya kan? Benar, teman-teman. Kita pergi ke aula pelatihan. Ayo kita cari para pemain basket untuk melihat kita. Aku muak dengan bro fastimu itu. Kau tidak membutuhkan Marusia. Ini gadis yang bisa kita kencani. Aku dengan Laila. Dan aku bisa bersama Nastia. Dia hanya setinggi di bawah kaosku. Apa kalian terbakar? Merasa panas? Iya, panas. Sangat panas. Teman-teman, apakah kalian terobsesi dengan pemandu sorak? Jadi, teman-teman, aku punya rencana. Kami mengumpulkan tanda tangan terhadap pemandu sorak. Tidak bisa ke sekolah dengan pakaian seperti itu. Iya, Marusia. Aku mendukung penuh dirimu. Ayo kumpulkan tanda tangan pada pakaian seperti itu. Para pemain futbol, kalian ikut tanda tangan, tidak? Dengar, Susia. Bolehkah aku tanda tangan di dahimu? Apa-apa, Nindi? Apa kalian iri? Siapa yang iri? Kami juga bisa datang dengan setelan seperti itu besok. Iya. Tapi kami tidak akan memakainya. Karena ini kan sekolah. Iya, teman-teman. Aku punya rok mini di rumah, tapi tidak aku pakai ke sekolah. Susia, jangan dipakai dimanapun. Tidak akan, Patrick. Aku hanya menjelaskan saja. Teman-teman, bisakah kami tidak tanda tangan? Kami laki-laki. Kami tidak mengerti setelan jas. Iya, para pria tidak akan tanda tangan. Aku tidak peduli kostum apa yang mereka kenakan. Aku tidak peduli pada mereka semua. Patrick, beruntung aku bersamamu. Dan aku peduli pemandu sorak. Jadi, Artyom, jangan sampai tergoda. Kau akan berikan tanda tangan lebih dulu. Grusha, siapkan tanda tangannya. Teman-teman, kita bersama-sama menaklukkan sekolah ini dengan kecantikan kita. Kalian lihat, mereka iri dengan kita. Mereka sangat iri dengan kita. Apa kau lihat bagaimana mereka memandang kita? Nastia, mereka tidak hanya melihatmu, tapi Diana dan aku juga. Kau lihat mulut mereka terenganga. Teman-teman, tidak perlu mandi uap. Tanda pertama kita terlihat keren adalah teman-teman membicarakan kita. Bagaimana dengan Grusha, Susa, dan Marusha? Kalian lihat mereka, kan? Mereka harap mereka besok tidak akan memakai kostum seperti yang kita pakai. Diana, mereka tidak akan pakai kostum seperti kita ini ukurannya XS. Wow, Smiley. Dari mana kau dapatkan jam tangan yang keren? Bro, Fasti, jangan bilang ini hadiah dari mantanku. Dari mana mantanmu mendapatkan begitu banyak kuat? Dia menabung selama setahun untuk memberikan aku hadiah. Baiklah, teman-teman. Ayo masuk. Hei, tunggu dulu. Ayo masuk. Halo, para pemain basket. Oh, halo, para gadis. Waktu latihan kami sudah habis. Kami serahkan olah ini untuk kalian. Apa mereka itu buta? Mereka tidak memperhatikan apapun. Smiley, apa kau memperhatikan sesuatu? Dan kau, Bro, Fasti? Nastia, pemain basket ini benar-benar buta warna. Mereka buta. Mereka tidak memperhatikan apapun. Apa, Diana? Apa kau pakai bulu mata? Diana, kau memotong ujung rambutmu, ya? Smiley, apa kau bercanda? Bro, Fasti, kau ini serius tidak. Apa gunanya mata di wajahmu itu? Diana, kau bilang apa? Aku bilang mata. Mereka itu buta. Ah, Diana, aku memperhatikan. Bro, Fasti, apa yang kau perhatikan? Dan kau, Smiley? Diana, kau tidak menggunakan kostummu. Kami perhatikan kalau kalian memakai kostum baru, ya? Dan kalian sangat menarik. Terima kasih, Bro, Fasti. Apa ini, Pusap? Hei, Smiley, apa-apaan kau ini? Para pemain basket, kami juga memakai kostum baru. Nastia, tenanglah. Mereka bukan pacar kita. Memangnya kenapa? Siapa tahu mereka memuji kita. Teman-teman, kalian semua sangat cantik. Bro, Fasti. Diana, tapi kau lah yang terbaik. Iya, kau harus bilang begitu. Smiley, setelah latihan, kita akan ketemu di kafetaria. Tolong pesankan coklat dengan marshmallow dan roti manis, ya? Diana, bolehkah aku pesan coklat tanpa roti? Smiley, tapi kan aku ingin roti. Baiklah. Terima kasih, ya. Teman-teman, kita akan latihan. Bro, Fasti, para gadis di luar iri pada kami. Apalagi yang mereka bisa lakukan. Nah, akhirnya, basa-basi mereka selesai juga. Sekarang kita bisa memulai latihan. Bro, Fasti. Bagaimana? Kalian sudah siap, teman-teman? Iya, kita keren, kita yang terbaik, kita paling mencari. Eh, para gadis kita adalah api. Kau lihat mereka panik, kan? Mereka pikir kita cuek. Iya, jangan sampai tunjukkan kalau kita cuek. Mereka bisa pergi. Apa mungkin mereka meninggalkan kita? Kalau mereka itu api, kita gunung berapi. Vulcanic. Jadi kalian semua ini tidak mau tanda tangan? Lihatlah, kami sudah mempunyai tiga tanda tangan. Lalu apa? Lalu kemudian, kalian bisa kehilangan kami sekarang juga di menit ini. Cepat, ayo tanda tangan nih. Kalian yang kesal dengan pakaian mereka, kalian saja yang tanda tangan. Kami tidak kesal, kami menyukainya. Iya, kami menyukainya. Oh, Patrick, kau menyukainya ya. Hubungan kita berakhir sekarang. Hore, sudah berakhir. Jadi seperti itu, jadi begitu. Kalau begitu, kau bukan kukuku lagi. Kau ayam jantan yang dicabut bulunya. Jadi jelas, teman-teman, mau bagaimana lagi? Mereka tidak layak untuk kita. Ada apa ini? Pemain basket, ayo kemarilah. Aku dengar, Susia. Jangan berteriak. Ada apa? Kami membutuhkan tanda tangan kalian. Untuk apa? Sudah, tanda tangan ini saja. Kami tidak akan mau tanda tangan. Para pemain basket, kami sudah bosan dengan pemandu sorak kalian. Mereka berjalan ke sini dan pamer dengan kostumnya. Baiklah, aku mengerti. Ternyata mereka iri. Iya, Yana sudah memberitahu aku. Dengar ya pemain basket, kalau kalian tidak tanda tangan, kami akan datang dengan kostum terbaik kami besok. Kami akan pamer di sini juga. Silahkan berdandan dan pamerkan di sini. Hei kalian, apa kalian tanda tangan? Tolong ya kalian, jangan tanda tangan. Yang jelas, para gadis, kami tidak akan tanda tangan. Jangan iri. Iri dengan mereka tidak ada gunanya. Bagus pemain basket, bagus. Kalian tidak perlu tanda tangan. Hanya saja pemandu sorak kalian bawa pengaruh buruk pada pria kami. Iya, para pria kami menatap mereka seperti ini. Kalian suka itu. Tidak tahu, memangnya siapa yang menatap. Apa kalian menatapnya? Iya, mereka menatapnya. Tidak, kami tidak menatapnya. Marushia, mana kertasnya? Aku akan tanda tangan. Iya, aku juga. Kalian lihat, kan? Yang jelas, para gadis, para pemandu sorak mengenali. Kalian sudah tamat. Tersenyum. Sudah tamat. Iya, sudah tamat. Sudah selesai. Ah, kalian payah. Sekali lagi, aku akan mendengar kata buruk dari Artyom. Ada-ada saja si Artyom. Jangan begitu lagi ya. Teman-teman, tidak usah panik. Tanda bahwa kita terlihat keren adalah saat mereka, Oh, salah lagi. Hahaha. Jang-�ah. isteri.